Intro What's up boys? Jadi hari ini Northboys balik lagi dengan laptop review Namun sebelum dimulai videonya Ingat selalu jaga kesehatan Cuci tangan yang bener nontonnya di rumah aja ya boys Selama lagi masa pandemi ini Semoga cepat berakhir dan kembali seperti semula semuanya Oke boys kita lanjut videonya Kali ini Northboys kedatangan sebuah laptop Yang bisa kita bilang cocok banget untuk work from home Dimana ini adalah laptop yang budget banget dari Asus Yaitu si Asus A407MA nih boys Dimana laptop ini itu lebih ya ke arah multimedia Dan juga productivity lah kita bisa bilang Karena harganya yang cuma di bawah 4 juta lah Hampir 4 juta Nah dengan laptop yang hampir 4 juta ini Di tahun 2020 apa sih yang bisa kita dapetin Disitu nantinya kita bakal bahas Untuk spesifikasinya si Asus A407MA ini Menggunakan prosesor dari Intel Yaitu Intel Celeron N4000 RAM sebesar 4GB Dan SSD nya udah di 250GB Udah bargain banget di bawah 4 juta loh harganya Nah sekarang kita ngomongin soal form factornya dulu sedikit Dimana disini untuk cover depannya Ada logo Asus yang udah chrome juga Dan disini udah semacam kayak brush finish gitu ya Jadi disini untuk fingerprint pastinya udah gak banyak kenempel Dan memberikan kesan lebih premium sedikit lah Karena udah ada teksturnya juga Udah cukup bagus sih dengan warna emas ya disini Warna gold seperti ini Udah gitu kita masuk ke bagian dalamnya juga Nah di bagian handrest nya disini juga teksturnya sama seperti di covernya tadi Udah semacam tekstur begini Udah gitu di bagian samping keyboardnya ada semacam grill titik-titik beginilah Ini juga fingerprint resistant dan yang pastinya bikin keliatannya ada variasinya laptopnya gak polos-polos banget Udah gitu untuk keyboardnya disini menurut saya udah cukup enak dipake ngetik buat katakan untuk excel atau penuh production Karena disini travel distance nya udah cukup oke Teksturnya juga udah cukup oke Gak ada masalah saya ketik di keyboard ini selama berlama-lama untuk kerja Udah gitu untuk testpadnya juga navigasinya gak ada masalah Services yang merasa juga udah cukup enak juga Klik kiri dan klik kanannya juga udah lumayan surprisingly Berasa premium karena disini gak terlalu kewer-kewer Berasanya keras juga dan ada suara kliknya yang udah cukup satisfying menurut saya Udah gitu ada fingerprint reader juga di bagian touchpadnya disini Untuk IO4 dari laptop ini bisa dikatakan yang esensial itu udah ada Karena disini udah ada micro SD card reader Udah ada HDMI, USB 3.0 nya ada 2, ada audio combo jack juga Jadi dengan adanya micro SD card slot ini pastinya bakal gampang untuk kita kerja-kerja Katakan pindah-pindahin file dari HP ataupun kamera Udah gitu disini untuk speakernya ya saya ngerasa Speaker dari Sonic Master disini udah lumayan bagus kualitas suaranya Untuk harganya yang gak nyampe 4 juta surprise ini udah oke banget Dibandingkan dengan laptop-laptop katakan tahun lalu atau zaman dulu ya Di bawah 4 juta pasti suaranya cempreng kalau gak kaleng Di laptop ini udah gak sama sekali dan volume-nya juga surprise ini udah cukup kenceng Hanya saja menurut saya yang menjadi agak jelek disini adalah penempatan dari si speaker grillnya sendiri Karena speaker grillnya ini terletak di bukan di samping juga Agak ke tengah dan di bawah dan agak ke dalam Menurut saya disini kalau penempatan speaker grillnya agak ke samping Ataupun agak ke depan sedikit suaranya bakal jauh lebih bagus nih contohnya kayak gini Lanjut ke bagian displaynya disini displaynya menggunakan panel TN HD resolution dan juga sebesarnya sebesar 14 inch Dimana menurut saya brightnessnya juga udah cukup terang Udah bisa lah dipakai untuk outdoor Udah made finish juga jadi gak ada masalah Dan warnanya juga udah lumayan oke untuk sebuah panel layar TN Dimana disini viewing angle-nya udah oke banget Kalau kita miring kiri dan kanan itu berasa color shiftingnya itu minimal Cuma memang kalau shifting atas bawahnya itu masih berasa lumayan agak washed out Kalau misalkan kita naikkan dan turunkan layarnya Udah gitu overall menurut saya secara build quality-nya disini bisa dibilang udah cukup bagus Cuma gak bagus banget Karena disini saya masih ngerasa ada beberapa titik kopong Karena memang sekali lagi laptop ini juga lumayan ringan ya Berasnya yang gak nyampe 2 kilo Dan disini untuk displaynya sendiri juga Kalau misalkan kita kewar-kewar ini juga udah gak terlalu banyak wobbly Jadi berasnya udah cukup bagus Hanya saja buka displaynya ya masih gak bisa dengan satu tangan Bezelnya yang udah tipis juga disini Jadi bikin laptop ini keliatannya udah lumayan lebih modern Gak berasa kayak laptop murahan yang bener-bener kumuh banget Disini udah cakep keliatannya Udah gitu baterainya disini pas kita pakai itu bisa tahan sekitar 6-7 jam untuk working hour Untuk performanya yuk sekarang kita cek Untuk Cinebase R15 kita mendapatkan skornya di 126 cb untuk CPU-nya Dan untuk tes selanjutnya kita menggunakan PCMark 10 dan skor yang kita dapatkan ada di 1462 Dan bisa kita lihat untuk essentials dan juga productivity-nya skor dari laptop ini cukup tinggi Jadi untuk katakan kita untuk video call ataupun bikin spreadsheet ataupun writing disini udah gak ada masalah Hanya saja memang digital content creation skornya disini agak rendah Jadi kalau misalkan kalian pengen edit video di laptop ini sayangnya masih belum cukup kuat Untuk SSD testnya kita menggunakan Crystal Disk Mark 7 Dan kita mendapatkan 554 MB per second untuk read Dan write-nya di 394 MB per second Nah boys di keadaan seperti sekarang ini Sayangnya banyak banget orang yang harus banget kerja dari rumah dan gak bisa kerja di kantor Nah mungkin laptop ini untuk di harganya yang di bawah 4 juta bisa menjadi solusi bagi kebanyakan orang untuk kerja di rumah Karena laptop ini pastinya bakal pas banget untuk katakan ya safekeeping, bookkeeping, writing dan juga mungkin bikin Excel disini semuanya cocok banget Udah gitu untuk media consumption-nya juga masih oke disini untuk tonton video speakernya juga udah lumayan bagus Jadi all in all kalau misalkan ibaratnya pengen mulai work from home dan sebelumnya laptopnya udah lama banget atau belum punya laptop Laptop ini bisa menjadi opsi yang sangat cocok sekali untuk keadaan yang seperti sekarang ini Nah boys oke gini aja untuk review kita buat si ASUS A407MI ini Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita dan follow G kita at notboys.id Join open chat kita disitu kita bisa ngobrol-ngobrol dan komen di bawah nih bagaimana menurut kalian soal laptop ini Dan apakah kalian butuh laptop untuk work from home dan boleh juga kalian untuk nge-request kita nge-review apapun itu juga di komen di bawah Saya Bola, signing out Terima kasih telah menonton